Mari kita berikan apresiasi besar untuk seorang one-man club. Mereka punya penghargaan tersendiri karena begitu setia kepada timnya. Mereka tidak tergiur dengan tawaran jutaan euro untuk pindah atau kemewahan di klub baru. Mereka juga mampu menjaga konsistensi bermain agar tidak dibuang ke klub lain. Cetak gol akan mengulah sejumlah pemain-pemain dengan status one-man club yang patut diapresiasi. Ada tiga tipe pemain di dunia ini. Pertama, pemain yang malang melintang ke berbagai riga dan memperkuat sederet klub. Satu lagi, yang cinta dengan klub lama namun pindah karena tidak dibutuhkan lagi. Sedangkan yang ketiga, pemain yang setia dan hanya bermain untuk satu klub sepanjang karirnya. Cetak gol akan mengulah sejumlah pemain-pemain dengan label one-man club sebagai berikut. Ryan Giggs, Manchester United Di posisi pertama ada gelandang Manchester United, Ryan Giggs. Pemain tim Naswell ini memperkuat The Red Devil sejak tahun 1991 hingga 2014. Itu berarti Ryan Giggs sudah berseragam setan merah selama 23 tahun. Sebelum memperkuat tim utama, sebenarnya Ryan Giggs sudah berseragam MU sejak 14 tahun saat berlatih di Akademi MU. Tidak butuh waktu yang lama bagi seorang Ryan Giggs untuk menembus tim utama. Ia langsung memperkuat tim utama saat masih berusia 17 tahun. Dalam 23 tahun pengabdiannya, Giggs mencatatkan 928 penampilan, mencetak 161 gol dan 248 asis. Selain Ryan Giggs, Manchester United juga punya Paul Scholes dan Gary Neville yang menghabiskan seluruh karirnya di Old Trafford. Namun, Ryan Giggs mencatatkan lebih banyak penampilan. Giggs menjadi saksi hidup kehebatan Manchester United di era 1990-an hingga 2000-an. Membawa MU memenangkan 13 trofi Premier League, 4 trofi Ava Cup, 2 trofi Champions League, dan sederet trofi kompetisi lainnya. Pada musim 2002-2003, Ryan Giggs mengalami penurunan performa yang cukup signifikan. Ia bersedia untuk hengkang dan saat itu sudah ada AC Milan, Juventus, dan Bolton yang siap menyambutnya. Namun, seorang Sir Alex Ferguson masih percaya dengan kemampuan Giggs. Saat sudah tidak mudah lagi, Giggs juga digeser dari yang sebelumnya pemain sayap menjadi lebih ke tengah. Paulo Maldini AC Milan Di daftar kedua ada bekiri legendaris AC Milan, Paulo Maldini. Maldini sudah memperkuat AC Milan selama 25 tahun, tepatnya dari 1984 hingga 2009. Seperempat abad memperkuat AC Milan, Maldini sudah mencatatkan 901 penampilan. Dalam karirnya bersama AC Milan, Maldini sudah menyumbangkan 7 Scudetto, 1 trofi Coppa Italia, 5 trofi Liga Champions, dan sejumlah trofi bergengsi lainnya. Dulu, Paulo Maldini pernah hampir pindah ke Chelsea. Bahkan dirinya sudah berdiskusi dengan rekannya Gianluca Fiali terkait rencana masa depannya berseragam The Blues. Namun, Maldini berubah pikiran dengan memutuskan untuk tetap bertahan di AC Milan. Dalam wawancaranya, Maldini berkata jika ia selalu berpikir kalau memulai bermain dan mengakhiri karirnya berseragam merah-hitam. Carles Puyol, Barcelona Mantan jebolan Akademi Lamasia ini sudah membela Barcelona sejak 1999 hingga tahun 2014. Dalam 15 tahun memperkuat Blaugrana, Puyol mencatatkan 593 penampilan dengan mencetak 19 gol dan 13 asis. Puyol juga menjadi legenda hidup atas era keemasan Barcelona. Mereka memenangkan 6 trofi La Liga, 2 trofi Coppa del Rey, 4 trofi Supercoppa di Espana, 3 trofi Champions League, 1 trofi UEFA Super Cup, dan 1 trofi Piala Dunia antar klub. Dalam wawancaranya, Puyol menatakan jika ia juga punya rasa penasaran untuk pindah. Namun masih ada banyak hal yang perlu diperimbangkan. Dulu, Puyol begitu bangga saat bermain untuk Barcelona. Kebanggaan itu didukung dengan Blaugrana yang selalu mengandalkannya di sektor pertahanan. Pada tahun 2014, Puyol mengalami masalah lutut yang mengakhiri karirnya di Barcelona. Daftar keempat di pemain one-man club di edisi kali ini adalah penyerang Barcelona saat ini, Lionel Messi. Memiliki seorang Lionel Messi adalah anugerah tersendiri bagi Barcelona. Pemain ini meraih 6 penghargaan Ballon d'Or dan masih jadi yang terbanyak hingga saat ini. Messi mengawali karir sepak bolanya di Akademi La Masia. Ia mulai berlatih di tahun 2000 dan langsung menembus skuad utama di tahun 2005. Saat itu usianya baru 18 tahun, namun Messi sudah dipercaya sebagai jurugedor tim Barcelona. Hingga saat ini, Messi sudah mencatatkan 735 penampilan dengan mencetak 635 gol dan 279 asis. Menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan koleksi gol terbanyak dalam sejarah sepak bola. Selain mengoleksi 6 penghargaan Ballon d'Or, Messi juga membantu Barcelona memenangkan banyak trofi juara. Termasuk 10 trofi La Liga, 6 trofi Copa del Rey, 8 trofi Supercopa de Espana, 4 trofi Liga Champions, 3 trofi UEFA Super Cup, dan 3 trofi Piala Dunia Antarklub. Beberapa tahun yang lalu, Messi sempat menyebut kalau Barcelona adalah kota terbaik di dunia. Anak-anaknya sudah punya banyak teman di sana. Di bursa transfer awal musim ini, Messi sempat dikabarkan gerah dan ingin segera hengkak. Namun Lapulga mengurungkannya tersebut dan tetap berseragam barka di musim ini. Di daftar terakhir ada mantan pemain lini depan AS Roma, Francesco Totti. Pemain alumnus akademi dari AS Roma ini sudah memperkuat tim ibu kota selama 24 tahun. Totti mencatatkan 785 pertandingan dengan mencetak 307 gol dan 127 asis. Dalam 24 tahun kiprahnya di AS Roma, Totti mengoleksi 1 trofi seri A, 2 trofi Coppa Italia, dan 2 trofi Super Coppa Italia. Meskipun dengan koleksi trofi yang tidak sebanyak Juventus, AC Milan, atau Inter Milan, Totti tetap bangga dengan timnya. Bangga bisa bermain sebagai putra daerah. Pada bursa transfer di tahun 2004 silam, Totti sempat diminati oleh raksasa La Liga Real Madrid. El Real bahkan sudah menyodorkan penawaran sebesar 25 juta euro atau 405 miliar rupiah. Angka yang sangat tinggi pada masanya. Dikatakan saat itu keputusan Totti untuk pindah sudah 80 persen. Istrinya Ilari Blasi bahkan sudah siap untuk ikut bersama suami. Mereka sudah siap untuk memulai kehidupan baru di kota Madrid. Namun pada akhirnya, Totti memilih setia berseragam serigala ibu kota hingga gantung sepatu di tahun 2017. Apa yang membuat Totti bertahan adalah hatinya yang masih memikirkan supporter, teman, dan keluarganya di AS Roma. Memang hanya setia dengan satu tim adalah pilihan tersendiri. Francesco Totti membuktikan kalau tim raksasa tidak menjamin kebahagiaannya. Buktinya, ia memilih untuk tetap bertahan di AS Roma yang seret akan prestasi. Namun di sisi lain, bertahan dalam satu tim saja sepanjang karir akan punya tempat tersendiri di hati pendukung bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih telah menonton!